Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Semoga kalian semua Para penonton-penonton semua diberikan Kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Nah saya sekarang akan membahas Tentang melanjutkan dari Part yang kemarin Melanjutkan dari video yang kemarin Kemarin terhubung Islam yang sekarang Semoga para penonton-penonton semua Teman-teman saya semua Semoga diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Yang lagi dimanapun adanya Ataupun lagi kerjanya Berbagai aktivitas-aktivitas yang Kalian semua lakukan Semoga diberikan kelencaran oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Allah ya rabbal alamin Nah tonton videonya sampai akhir teman-teman Tonton videonya sampai akhir Langsung aja ke pembahasan Tapi sebelum pembahasan Saya akan membaca Seperti biasa Lugoh Sunda Tapi Pembahasannya Pakai bahasa Indonesia Bisa dilihat Langsung aja ke Rogat Sunda Bismillahirrahmanirrahim Tonton videonya sampai akhir teman-teman Malaikat Tonton Allah Wah putubiri Sarang kudungi man ten Kanak berang-terang Cita Tonton Allah Wah Walusului Sarang kudungi man ten Kanak berang-terang Kutusan Allah Oke teman-teman Barusan saya Beres dari Pembahasan Bacaan Lugoh Sundanya Sekarang langsung ke Pembahasan Bismillahirrahmanirrahim Oke teman-teman Saya akan membahas Tentang Arkhamu Iman Ada pirang-pirang Rukun Iman Kalau Bahasa pirang-pirang itu Jama Jama Pirang-pirang Rukun Iman Apa itu Iman? Iman itu Kalau menurut Arti Bahasa Arabi Iman Kalau Diterangkiliatkan Kebahasa Indonesia itu Percaya Iman Kalau Iman itu Ada menugot Dan menugot istilah Kalau menugot Atas Adat-adat Membenarkan Ataupun menugot istilah Atas Dikubel Kaudi Wai Kaudi Lisan Walf An Bid Arkan Membenarkan Hati Dan Dijak Dengan Lisan Dan Dijak Dan Kalau menugot istilah Ada yang mengatakan At-tasdiku Bijami Iman Ja'abihi Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Mimma Ulimu Ulima Minad Dibin Terulah Itu menurut Bahasa lain Istilah Tanya Ada berapa Sobat Rukun Iman Ada Enam Sittatun Ada Enam Yang pertama Antuk Minadillah Kita harus Iman Kepada Allah Dalam Arti Kita harus Percaya Dengan Adanya Allah Subhanallah Wajib Menekankan Dan Memaklipatkan Dalam Arti Allah Subhanallah Ada Kalau Bagusnya Wajib Menekankan Dalam Itu Dengan Dalil Dalil Wajib Itu Dengan Dalil 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 Kalau Ada Orang Yang Tahu Dengan Adanya Allah Disertai Dengan Dalil Dalil Itu Imannya Naik Dari Iman Taklit Ke Iman Istidla Iman Istidla Naik Kepada Iman Istidla Kita Harus Iman Kepada Allah Subhanallah Allah Menciptakan Angit Allah Menciptakan Bumi Bukti Adanya Bumi Bukti Adanya Makhluk Adanya Allah Subhanallah Adanya Khalid Yang Menciptakan Bumi Ini Kan Tidak Langsung Ada Asalnya Tidak Ada Diceptakan Jibril Mereka Jibril Mereka Isrofil Mereka Jibril Menurunkan Wahyu Mereka 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 Menurunkan Hujan Mereka Isrofil Menih Pesangkala Jibril Mereka Isrofil Mencabut Yawa Mereka Mungkar Nangkir Menanyakan Dalam Kubur Mereka Rokim Adit Mencet Amal Kita Mereka Banyak Banyak Sekali Mereka Di antara Ada Mereka Hamrat Al-Arash Mereka Menanggung Al-Arash Itu Ada Empat Nanti Di hari Kiamat Ada Delapan Menambah Empat Apa Apa Mereka Jisim Yang Diciptakan Oleh Allah Dengan Lembut Diciptakan Dari Cahad Yang Selanjutnya Kita Terus Iman Kepada Kitab Kitab Allah Ada Berapa Jumlah Kitab Para Ulama Mengatakan Ada 104 104 Itu Ada Yang Dinamakan Suhub Dan Kitab 104 Contoh 10 Suhub Kepada Nabi Adam Al-Salam Nabi Adam Yang Diberi Kelar Abul Bashar Terus Lima Pelusuh Kepada Nabi Isis 30 Kepada Nabi Idris Pelusuh Kepada Nabi Ibrahim Al-Salam Ketahu Nabi Idris Al-Salam Itu Adalah Salah Satu Nabi Di Antara Nabi Yang 25 Nabi Dan Nabi 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 Idris Yang Pertama Melihat Ilmu Jum Nabi Idris Yang Pertama Menjah Bagi Nabi Idris Sebelum Sebelum Pake Baju Kulit Tapi Datang Nabi Idris Menjahit Baju Lihat Kitabnya Represional Nabi Ibrahim Makhlul Dan Empat Kitab Yang Diturunkan Oleh Allah Di Antara Kitab Injil Toret Jabur Al-Quran Kitab Injil Diturunkan Kepada Nabi Toret Kepada Nabi Musa Kita Jabur Kepada Nabi Daud Al-Quran Kepada Bapak Injil Muhammad Sallam Dan Kita Selanjutnya Walul Sulih Dan Kita Iman Kepada Utusan Utusan Allah Utusan Utusan Allah Banyak Diantaranya Jumlah Nabi Dan Rusul Itu Ada 124 Dan Jumlah Rusul 313 Ada Yang Mengatakan 313 Ada Yang Menyatakan 313 Itu Sama Dengan Jumlah Perang Badar Kalau 314 Sama Dengan Tentara Talut Melawan Sama Dengan Tentara Talut Melawan Jalut Pemuasa Pemuasa Berdosa Jalut Apa itu Rusul Apa Nabi Beda Antara Nabi Dan Rusul Setiap Rusul Pasti Nabi Tapi Setiap Nabi Pasti Rusul Manusia Yang Diberi Wahi Oleh Allah Dan Wajib Menyampaikan Kepada Umar Nabi Manusia Yang Diberi Wahi Allah Tapi Tidak Wajib Menyampaikan Kepada Umar Mobil Yaud Dan Kita Harus Iman Kepada Hari Akhir Hari Akhir Itu Tidak Ada Hari Tidak Ada Hari Tidak Ada Hari Hari Akhir Mobil Mobil Jog Mobil Kodari Dan Kita Harus Iman Kepada Kodari Baik Bagusnya Kodari Apapun Buruknya Kodari Allah Subhanallah Teranah Tidak Itu Harus Iman Kepada Takmir Allah Kodari Allah Subhanallah Ada Yang Kan Setiap Tiap Orang Itu Pasti Mempunyai Takmir Tidak Tepas Dengan Kodari Kodari Hadis Nabi Mengatakan Setiap Perkara Setiap Sesuatu Pasti Tidak Lepas Dengan Kodari Allah Subhanallah Ada Yang Denam Takdir Baik Terimakan Itulah Yang Baik Menurut Allah Subhanallah Ada Yang Takdir Takdir Buruk Ketika Kita Melakukan Kupur Dan Masyiat Kepada Allah Kita Takdir Buruk Kalau Kita Sedang Sakit Ataupun Sedang Sakit Sedang Sedang Sakit Itu Kan Takdir Baik Kalau Kita Menerimanya Baik Nah Kita Iman Kodari Allah Subhanallah Ada Yang Namakan Kodo Ada Yang Namakan Kodar Allah Kalau Kodo Itu Kepastian Allah Subhanallah Yang Belum Terjadi Dan Termasuk Kodi Kalau Kodo Kodari Kepastian Allah Yang Sudah Terjadi Dan Sambung Lagi Dengan Kasab Makhluk Sambung Kodaran Yang Sudah Terjadi Kita Dari Masjid Ke Rumah Sambung Makan Itu Kodaran Allah Nah Intinya Kita Harus Elan Kodaran Allah Baik Bagusnya Baupun Jeleknya Itu Semua Yang Terbaik Menurut Allah Subhanallah Tinggal Kita Menilai Diri Sendiri Kalau Kita Sabar Insyaallah Jadi Takdir Yang Bagus Ketika Kita Sedang Dilarang Sakit Kalau Kita Menerimanya Baik Itu Menjadi Takdir Yang Baik Kalau Kita Tidak Menerimanya Dengan Baik Takdir Semoga Kita Semua Diberikan Diberikan Kesehatan Dan Dijauhkan Dari Penyakit Penyakit Yang Bapak Semoga Semoga Dari Saya Ini Menyampaikannya Supaya Ada Barokah Supaya Saya Menyampaikan Ini Ada Barokah Khususnya Untuk Para Kementerian Semua Amin Sekian Dari Saya Dan Jangan Lupa Tonton Video Yang Sampai Assalamualaikum Wabarak Sampai 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 Sampai